Review dari awal ya, dari awal persiapan timnas U19 menuju Piala Dunia Timnas U20 digabarkan ikut turnamen mini Piala Dunia Asisten Sintayong malah bingung Timnas Indonesia U20 mendapatkan undangan untuk ikut turnamen bertitel Costa Calida Region de Mauritius Football Week pada 14 hingga 22 November di Spanyol Costa Calida Region de Mauritius Football Week akan diikuti oleh 10 negara yang sebagian menurunkan pemain di bawah usia 20 tahun termasuk Timnas Indonesia U20 Beberapa negara besar yang ikut adalah Norwegia, Republik Ceko, Perancis, Jepang, Arab Saudi, Slovakia, Spanyol hingga Denmark Akan tetapi timnas Indonesia U20 saat ini masih berada di Turki karena masih terkedalam masalah visa Tim Aswan Sintayong baru akan berangkat ke Spanyol pada 15 November mendatang Di konfirmasi keikut sertaan di turnamen Costa Calida Region de Mauritius Football Week Asisten pelatih Garuda Nusantara Nova Arianto justru kebingungan Dia mengaku belum mengetahui informasi tersebut Itu kabar dari mana? Karena dari awal kita memang tidak ada update untuk ikut turnamen selama di Spanyol Tutur asisten Timnas Indonesia U20 lewat pesan singkat Sementara itu Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengatakan Timnas Indonesia U20 berpeluang mengikuti turnamen tersebut Tetapi keputusan akhir masih menunggu persetujuan dari pelatih Sintayong Ketua Umum PSSI menilai Timnas Indonesia U20 akan mendapatkan lawan yang bagus jika tampil di turnamen mini itu Ini akan menjadi pengalaman berharga bagi Muhammad Ferrari dan kawan-kawan sebelum biala Asia U20 2023 Menpora beri bocoran progres naturalisasi Saint Patinama, Jordi Ahmad, dan Sandy Wolf Saint Patinama saat ini bermain di VKFK di Liga Norwegia Dia memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Maluku Tapi lahir di kota Sembarang Saint pun saat ini sedang menjalani proses naturalisasi untuk mendapatkan keluarga negaraan Indonesia Rekomendasi untuk naturalisasi Saint baru disetujui oleh Komisi 3 dan 10 DPR RI Selanjutnya berkasnya akan dikirim ke Kemensetnek untuk dicek dan menunggu keputusan Presiden RI Joko Widodo Namun, kabar terbaru Menpora Zainuddin Amali menepis peluang jika Saint Patinama bisa jalani sumpah WNI bersamaan dengan Jordi Ahmad dan Sandy Wolf Menurut Menpora, proses itu tidak akan secepat yang dibayangkan karena berkas harus diperiksa lebih teliti Hal itu berkaca dari nasib Jordi dan Sandy yang menunggu cukup lama demi bisa berseragam tim dans Indonesia Proses itu akan cepat sepanjang persyaratan administrasi terpenuhi Kalau persyaratan administrasi terpenuhi, maka kepres akan cepat keluar Sepertinya tidak, tapi saya rasa duluan Jordi dan Sandy yang akan sumpah WNI Kata Menpora Zainuddin Amali Sementara itu dokumen naturalisasi dari Jordi Ahmad dan Sandy Wolf sendiri sudah ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo Setelah ditandatangani Presiden Jordi dan Sandy tinggal selangkah lagi, sah menjadi WNI dengan menjalani sumpah Tapi belum diketahui kepastian kapan sumpah dilakukan karena menunggu informasi dari Kemen Kumham Zainuddin Amali sendiri mengatakan akan membuka komunikasi dengan Kemen Kumham Supaya segera ada kepastian dari nasib Jordi Ahmad dan Sandy Wolf Karena kedua pemain keturunan itu diproyeksikan akan tampil di Bela AFF 2022 Pemain naturalisasi versus abroad Jadi partner atau berhubung tempat? Kekuatan tim nas Indonesia akan bakil solid di lini pertahanan setelah hadirnya Justin Habner Pemain berusia 19 tahun yang membela klub Inggris Wolverhampton Wanderers U21 Bayangkan jika Justin Habner dan Elkan Bagot bersama di pusat pertahanan tim Nas Indonesia Saat ini Habner tengah mengikuti pemusatan latihan tim Nas Indonesia U20 di Turki Ia berposisi sebagai stopper dan sudah tampil dalam langkah uji coba melawan klub Norwegia Broom SK Cara bermainnya pun hampir sama seperti pemain naturalisasi Indonesia Elkan Bagot Sedikit yang membedakan Habner terlihat lebih agresif dan memiliki skill yang luar biasa Sementara dari postur Elkan Bagot sedikit lebih tinggi Satu yang menarik seperti apa komposisi lini pertahanan tim Nas Indonesia jika Justin Habner resmi menjadi WNI Apakah dia akan menjadi tandem atau justru bersaing memperebutkan satu posisi dengan Elkan Bagot? Jika melihat permainan Justin Habner pada Jumat 11 November lalu dia menepati posisi dan cara bermain yang sama dengan Elkan Bagot Maklum keduanya sama-sama bermain di Liga Inggris Namun jika harus dipasangkan bersamaan pelatih Sintayong harus memikirkan posisi yang pas karena kedua pemain sama-sama mengandalkan kaki kirinya Tentu masih ada kemungkinan mereka bermain bersama di level senior Apalagi postur kedua pemain tergolong sama-sama tinggi Itu menjadi nilai plus saat menghadapi lawan dengan postur yang jangkul Namun ada juga kemungkinan Bagot yang dikeser sebagai gelandang bertahan atau bekiri Karena dia pernah menjalannya beberapa waktu lalu Tapi juga tidak menutup kemungkinan jika Justin Habner dan Elkan Bagot harus bersaing Pasalnya ada satu stopper lain yang juga tengah menunggu pengeserahan sebagai WNI yaitu Jordi Aman Pemain kelahiran Spanyol itu jadi sosok yang sangat pengalaman di lini pertahanan Keduanya sepertinya memiliki kelebihan sendiri namun Habner memiliki kecepatan dan skill yang bagus Sementara Bagot lebih tenang dan memiliki intercept yang bagus Lalu bagaimana menurut Sobat Halo? Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya